pulau bali surga bagi wisatawan mancanegara maupun domestik di pulau Dewata ini selain terdapat hubuan pura juga keindahan alamnya yang selalu terjaga salah satunya air terjemunungan kecamatan petang badung untuk bisa menuju tempat ini wisatawan dapat berangkat dari kota denpasar menuju sangeh atau hutan pala sangeh selanjutnya menuju utara diperlukan jarak tempuh 35 km untuk sampai di desa pelagul lokasi air terjemunungan untuk masuk ke lokasi wisata ini cukup membayar tiket masuk 3000 rupiah per orang selanjutnya pengunjung mesti berjalan kaki menuruni ratusan anak tangga sejauh kurang lebih satu kilometer keindahan panorama alam pun sudah tampak ratusan anak tangga dikelilingi oleh berbagai jenis pohon dan harus menyeberangi sebuah jembatan kecil setelah itu baru anda dapat menikmati keindahan air terjun nunungan ini ketinggian air terjun mencapai 50 meter dengan debit air yang cukup besar air terjun nunungan terletak di desa pelagul kesempatan petang kabupaten badung air terjun nunungan merupakan salah satu dari puluhan air terjun yang ada di bali dengan pemandangan yang cukup indah wisatawan asing yang mengunjungi tempat ini umumnya tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk mandi airnya yang tidak begitu dalam karena berbatuan cukup keras juga membuat anak kecil nyaman mandi sambil bermain air keindahan daerah pedesaan membuat air terjun ini banyak menarik minat wisatawan lokal mereka datang dan menikmati pindahan alamnya bahkan sejumlah wisatawan mengagum dengan keadaan alam air terjun ini lumayan bagus, medannya tidak berjudul terjang, cukup buat ular raja sudah sering pak? ini yang ketiga kali dibandingkan dengan air terjun tempatnya gimana? kalau ini agak berbandingan daripada yang di bidet apanya pak? medannya lebih ringan daripada yang di bidet bagaimana situasi? situasinya bagus, udara seduk, masih bersih sangat nyaman pak, segininya sejuk sekali airnya terus bening pokoknya tumben ini sekali ketimbang-timbang di tempat air lain? yang lain agak sedikit kotor pak di luar negeri? eh di luar negeri, itu suami saya yang takut ibu belum pernah belum pernah berwisata di objek, wisata ini sangat cocok untuk para pengunjung yang menyukai olahraga trekking untuk sampai ke lokasi ini pengunjung harus terlebih dahulu menyusuri persawahan berbukit anak tangga yang jumlahnya ratusan mesti dilalui lumayan lama sebelum anda bisa sampai dekat dengan dasar air terjun kawasan air terjun nunungan baru dikembangkan sejak tahun 1996 hingga kini jumlah wisatawan yang datang terus meningkat tiap tahunnya para pengunjung juga bisa menikmati kehidupan sehari-hari para petani dari desa setempat kesannya sangat bagus untuk mencari air terjun nunungan ini memang sangat sejam melewati banyak anak tangga tapi kita disuguhkan dengan pemananya sangat indah di air terjun nunungan ini dibandingkan dengan air terjun lain? untuk air terjun nunungan airnya sangat tinggi selama yang pernah saya temui di Bali untuk air terjun nunungan pernah saya lihat tapi ini lebih menajubkan bagi anda yang sudah terlalu penat dengan kehidupan kota besar tidak ada salahnya untuk menghabiskan hari libur di kawasan air terjun nunungan kondisi alam yang tenang dan nyaman akan mengubah pola pikir anda untuk terus mencintai alam yang masih asri apalagi di tempat ini disediakan gasibu untuk beristirahat sejenak misalnya sepulang dari kawasan ini pikiran anda akan kembali tenang dan nyaman untuk bekerja di kantoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara paling seru favorit pemirsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dapur mama seru sabtu dan minggu jam 11 siang ANTV simak informasi lengkapnya hanya di total football hari minggu jam 6 pagi di ANTV bersama saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sheriff Break sejak tahun ini menjadi incaran wisatawan domestik maupun mancanegara selamat menikmati tempat ini juga asri dan alami karena berada di tengah hutan di tepi pantai Bicara masalah Nusa Penida, Kelungkung memang tidak pernah membosankan Karena Nusa Penida memiliki daya tarik tersendiri, baik wisatawan baharinya maupun wisatawan spiritualnya Kali ini kita berjalan-jalan di barat daya pulau Nusa Penida Tepatnya di Desa Batu Madeg, Kecamatan Nusa Penida, Kelungkung Selain memiliki nama desa yang unik, Desa Batu Madeg memiliki destinasi yang tidak telah kalahkan di Bali Yaitu Pura Taman Panca Gangga atau yang dikenal dengan Tembeling Untuk sampai ke Pura ini, kita harus menelusuri jalan setapak yang dipenuhi pohon-pohon besar Dan lembah dalam yang ada di area tanaman hutan rakyat pendiling Dari pusat desa Batu Madeg, jarak yang ditempuh sekitar 1,5 km untuk sampai ke Pura tersebut Sebelum sampai ke Pura Taman Panca Gangga, terlebih awal kita bertemu Pura Batu Bolong Di tempat ini ada sebongkah batu besar yang bolong atau berlobang Pura ini diakini sebagai balah atau tempat bersemayamnya pengawal Pura Setelah Pura Batu Bolong, kita bertemu lagi dengan Pura yang pancuhan Selanjutnya Pura Ratu Kanjeng, penguasa pantai selatan Terakhir barulah sampai ke Pura utamanya Yakni Pura Taman Panca Gangga yang berada di bawah tebing dengan ketinggian 150 meter Dilihat dari sisi kemiringan mencapai 140 delajat Di area Pura Taman Panca Gangga, terdapat mata air atau kolam suci yang bundar di dalam goa yang mengeluarkan lima pancuran atau panca gangga Di bawah Pura tersebut, terdapat kolam yang terbentuk bundar dengan diameter 5-6 meter Kolam ini sebagai tempat pemandian umum Namun jika mau mandi di kolam ini, tidak boleh telanjang Pengunjung mesti menggunakan celana ataupun kamben Di bawah kolam tersebut, ada lagi kolam kedua Khusus tempat pemandian wanita Mata air yang keluar dari celah tebing ini Airnya sangat bening Yang berhadapan langsung dengan pantai tembeling Menurut salah satu pemangku desa setempat Mangku Nengah Suka Sumber air ini ditemukan sejak ratusan tahun silam Oleh salah satu pengembala sapi Yang kedapatan perut sapinya besar Sapi itu tampak seperti habis minum Setelah ditelusuri oleh warga yang kebetulan sedang hamil tersebut Ternyata ada mata air besar di sebuah teluk kecil Dengan demikian, tempat tersebut dinamakan tembeling Artinya temuan orang beling atau wanita hamil Di awal mula didemukannya sumbar mata air tembeling ini Berawal dari seorang ternak dari wilayah Lusun Saren, Lusun Saren 1 Dimana beliau merasa heran Karena sapi-sapi yang mereka biara Mereka dapati perutnya seperti sehabis minum air Jadi perutnya agak bijet, membung Disinilah artinya peternak tersebut Merasa heran Dimana sapi-sapinya itu mendapatkan air Lantas beberapa hari kemudian Si peternak ini Menelusuri jejak-jejak sapinya Lalu mengikuti sapi-sapinya Dimana kira-kira sapinya Menemukan sumber mata air Lalu dengan langkah yang sangat hati-hati Dengan musuri semak lukar Singkat-singkat sampailah Si ternak ini Di tempat dimana sapi-sapinya biasa minum air Tempatnya mungkin tidak terlalu besar Kalau istilahnya di Bali itu disebut dengan liang Jadi semacam kubangan air Ada air mancur dari bawah Kalau di balistanya Disebut dengan mumbul Nah disinilah sapi-sapinya mendapatkan air Nah kemudian Si peternak ini pulang Lalu mengabarkan Mengabarkan cemuan daripada ternaknya Nah dimana Kurang lebih mungkin sekitar 500 meter dari pemukiman warga Itu ternyata ada sumber mata air Karena dulu Sekitar tahun 1900 ke bawah lah Masyarakat di sekitar sangat susah Terutama di saat musim kering Sangat susah mendapatkan sumber mata air Mendapatkan sebuah bisikan gaib Agar warga yang hendak mencari sumber mata air Hendaknya menuju ke arah paradaya Dan disertai dengan menyertakan seorang wanita hamil Pura Taman Panca Gangga Pura Taman Panca Gangga merupakan pura pesucian Yang ada di wilayah desa Batu Maldeg Musa Penida Keberadaan pura ini sekarang menjadi daya tarik Wisatawan mancanegara Wisatawan domestik Dan lokal sebagai wisata spiritual Di tempat ini juga terdapat jalan setapak Sebagai trekking karena Menawarkan pemandangan pantai dan perpaduan hutan Dan lembah yang cukup menantang adrenalin Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Kampiun, setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi Tentunya hanya di ATV Tentunya hanya di atas Takut Tidak Dia lapar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Bali bisa bertahan dengan budayanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi juga menonton! Terima kasih telah 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 menonton! apa itu tentang saran-saran pangkara, mungkin apa yang ada tentang kegiatan agama, dan lain-lain. Dengan pasraman ini, banyak hal dapat dipetik oleh setiap siswa. Selain budi pekerti, ketelampilan juga mereka dapatkan, terutama budaya warisan leluhur yang kita patut lestarikan. Menurut sejumlah siswa, mereka sangat senang mendapatkan pelatihan ini. Mereka semakin mencintai budaya, terutama sastra Bali yang saat ini mulai dilupakan masyarakat. Pasraman kilat ini diadakan dalam setiap liburan sekolah dengan aneka kegiatan baik teori, praktek, maupun outbound. Sarana utama kegiatan pasraman kilat adalah untuk meningkatkan aktualisasi pengalaman ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai moral, etika, budi pekerti, dan mempraktekkan pengetahuan agama yang telah diperoleh di kelas. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.